Intro Sabu seberat 34,764 gram berhasil diamankan saat narkoba Polres Asahan. Sabu ini ditemukan di Jalan Doralit, Dusun 2 Desa Seiapung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan pada tanggal 8 September 2021 sekitar jam 8 pagi bersama barang bukti berupa 2 unit sepeda motor. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku yang bertugas sebagai penjaga barang haram tersebut yang berinisial IR umur 47 tahun warga Setualang Raso, Kota Tanjung Balai. IR berhasil ditangkap di Jalan Lintas, Sumatera Utara. Pelaku baru pulang dari Kota Pemantang Siantar menuju Kota Tanjung Balai. Dari hasil interogasi, pelaku dijanjikan uang sebesar 100 juta rupiah agar bisa mengamankan barang haram narkoba jenis sabu-sabu yang diangkut melalui kapal dan menuju tempat penyimpanan. Dalam konferensi persnya, Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan berhasil menangkap pelaku yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Dan dari hasil pengembangan, ada 4 orang yang masih menjadi DPO dalam kasus ini. Setelah ditemukan hari Rabu, narkotiga diduga jenis sabu di Sayapu, kemudian Bapak Dir, Pres Narkoba Kota Sumatera Utara, segera membentuk tim gabungan. Dari hasil penyelidikan dan penyelidikan di lapangan, akhirnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, tim gabungan berhasil menangkap salah satu dari mereka, kurir ini, yaitu Inisial IR, yang tinggal atau warga Sayai Tualang Rasul, Kota Tanjung Balai. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!